assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan syukranillah nasyukurullaha ala ni'matahil datimus salihat waliman wal islam wa shihati wal anfiah wa nusalli ala sayyidina muhammad ibn adnillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du ayuhasadah wa sayyidat wal asatis wa asatizah wa ustazul karim khosah al-syeikh aminullah matanallahu fitul lihayatik al-yawm nahnu sanuwasilu fitahkiki min rakumi salasah wa arba'ah fitadribi ismun mawsul ma ismun mawsul ma yakni qara'na ma huwa nafi'un lihayatina wa rakmu arba'ah ma'indakum yanfadhu wa ma'indallahi ba'akin alhamdulillah ba'inama jumlah silah alaysha ba'inama jumlah fi'liyah au jumlah ismiyah fi jumlah silah tayyip nahnu nabda bikira atil fatihah a'udhu billahi nasyatun rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah irrabillah amin arrahmanirrahim maliki umitin ya kan amin wa iya kan sida'inu dinasiratul mustaqim suratul ladhina na'am amin allahumma faqih nafidin wa alimna ta'wil amin ya rabbal alamin tayyip ila ustazul karim asyikhaminallah alaihi faliatafaddul bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum marahmatullahi wa barakatuh wa alaikum wa alaikum wa salam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah salatu wassalam wa ala rasulullah sayyidina muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa muwalah wa ba'du semoga selalu sehat pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ma'al mausuliyah tapi kita akan bahas dulu PR kemarin itu oke kita akan bahas nomor 3 nomor 3 dan nomor 4 ini dari semua sisinya nomor 3 silahkan siapa yang mau tampil menguraikan apa yang diketahuinya dari nomor 3 ini silahkan maaf yang ada kebisingan mohon di mute dulu ya yang ada kebisingan yang kebisingan Bu Arsia iya mohon di mute dulu mute sekarang coba Bu Nining silahkan Bu Nining boleh Bu Nining tampilkan Bismillahirrahmanirrahim korok na mahuwa nafi'un lihayatina korok nah koroknya itu fi'lun madiyun fi'lun madiyun alasukun dohirotun fi'akhirhi apa ini Ustaz Fatah kalau nanya domirun barisun mutasilun mabniun alasukun dohirotun fi'akhirhi kalau maya isim isimun ismul mausulu mabniun alasukun fi'lun mahali roh'in padai huwa adalah domirun munfasilun mabniun ala fathih nafi'un khabarun muktadai marfu'un wa'alamatu roh'ihi domatun dohirotun fi'akhirihi huwa jumlah silah jumlah tul silah lihayatina linya lamun harfi jarin mabniun hayati ismun majrurun bilami wa'alamatu jarihi kasrati wahua mudof nanya domirun barisun mutasilun mabniun alasukun fi'akhirhi jarin li'anahu mutaf ilai mudah gitu Ustaz iya bagus beberapa masih perlu perbaikan redaksinya aja tapi pada intinya pada intinya ada bagian-bagian tertentu yang masih salah ada juga yang benar nanti kita koreksi ada lagi yang menampilkan Bu Sofi kali Coba Bu Sofi silahkan Bu Sofi karena tadi sama Mabudin udah kita bahas ya yang maaf Ulbi barangkali silahkan Ulbi Ustaz sebagai perbandingan siapa lagi coba saya dulu Pak ya Bismillahirrahmanirrahim Corona na domirun baruzun mutasilun mabniun ala sukunin fi mahali jarin mudofun ilaihi ya ada beberapa redaksinya juga yang perlu perbaikan tapi secara umum udah mengena ada lagi siapa lagi yang tampil coba deh Pak Andem gimana Pak Andem Assalamualaikum Pak Andem Salam silahkan Pak ini aja nyimak dulu aja nyimak saya juga cuma dua aja nggak ada yang ketiga bunuh rahasana gimana bunuh rahasana coba ya Pak saya masih bingung Bismillahirrahmanirrahim Corona fi'lun madiyun fi'lun mabdi fi'mah li fi'lun madiyun madiyun ala sukun na domir domir mutasilun fi'mah li fi'mah li tof'in ala sukun eh mabdi nggak ya ma 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 Masih bingung Pak kalau itu. Bagus, bingung itu tandanya ini, ada progres. Iya. Kalau nggak bingung itu yang nggak ada progres. Nggak belajar. Masih merah-berah begitu. Kalau setelah huruf jar itu jangan bilang mudaf, majurur dulu. Oh iya. Majurur. Wawwa majurur. Wa alamatu jarihi kasratun fi akhirihi wawwa mudaf. Iya Pak. Iya. Yang ntar diapalin. Makasih Pak. Oke. Yang paling penting di sini adalah kalian tahu kedudukan kata per kata. Itu aja udah bagus. Kalau penguraiannya ya itu nomor dua lah. Tapi yang nomor satu itu kalian tahu kedudukan kata per kata. Cuma dari yang ada ini saya belum mendengar aidnya yang mana, jumlah tusilahnya yang mana. Padahal dua itu komponen inti. Iya. Iya itu. Aku segitu umumnya ya Pak. Ada umumnya. Tuh. Tomir. Aidnya yang mana itu? Naya. Aidnya Nafi Onghu. Itu saat tersembunyi. Aid kan biasanya nempel. Nempel di isi. Itu nggak ada lemnya nggak nempel. Iya. Tersembunyi di dalamnya. Tersembunyi di dalamnya. Tidak ada lemnya. Ya Allah. Karena kalau aid itu nempel biasanya Pak. Misalnya yang kemarin itu. Berapa jumlah kita sekarang? 17? 16? Oke kita lihat. Kurang dua. Korokna. Korokna itu fi'alun madin. Iya. Kalau fi'alun, madin. Jangan madiun. Nanti ponorogo lagi. Malang. Fi'alun madin. Fi'alun madin. Nggak ada fi'alun madiun. Ada fi'alun ngawi. Fi'alun madin. Fi'alun madin. Fi'alun madin. Nah. Nah karena dia fi'il maddi, dia mabniun karena yang dilihat itu adalah hamzah dan hamzah itu adalah huruf yang terakhir pada koroa. Jadi wajar kalau tanda dia yang kita bidik. Sehingga kita bilang mabdina ala syukun. Tidak perlu, tidak perlu ada zahira-zahira. Gak usah. Karena yang diminta di sini adalah sebenarnya lebih pada kenapa mabdina ala syukun. Nah memberikan alasan ini yang diminta sebenarnya. Karena fi'il maddi, gak juga. Morro'a mabdina ala ala адsam ku. Jadi kembali kepada alasan karena dia fi'il maddi salah, bukan itu alasannya kenapa ia koro. Nah, ini dia mabdi alas sukun. Bukan itu alasan ini. Huruf ketiganya sukun. Tanya. Iya. Kenapa dia mabdi alas sukun? Kenapa sampai huruf ketiga ini sukun? Kok enggak fatah? Kok enggak bombah? Gitu loh. Ini perlu diberikan alasan. Kalau ingin menguraikannya lebih rinci. Lebih rinci lagi. Ada yang tahu alasannya kenapa sampai ia sukun? Alif sukun. Nah, ada domir nak. Domir nak. Domir nak mutasil. Istilahnya karena ia bersama. Dia bersambung dengan na yang menunjukkan fa'il. Karena dia bersambung dengan na yang menunjukkan fa'il. Kiranya adalah kalau diarabkan. Liti salihi bina ad-da'allah alal fa'il. Itu adalah apa artinya? Dalai ad-da'allah al-da'allah alal fa'il. Dalai alal fa'il. Hingga disitu selesai. Tinggal nanya sekarang. Nah, baru dia kita urai menjadi dhamir. Dia dibinakan atas sukun. Tapi menempati posisi rafa' karena dia fa'il. Jadi kalau bertemu dhamir begini, uraikan dulu bahwa dia dhamir. Karena dhamir itu mabni, tanda binanya apa? Baru bicara kedudukannya. Dia menempati posisi rafa' karena jabatannya sebagai fa'il. Begitu kalau kita menguraikan kata yang mabni. Jadi kemabniannya itu harus ditegaskan dulu. Diuraikan dulu. Jangan langsung-langsung mengatakan, nah itu fa'il. Jangan. kecuali kalau inginnya ringkas. Korokna fi'il madhi dan fa'il. Itu ringkas aja kalau itu. Tapi kalau penguraian harus dirinci. Nah, karena korokna adalah fi'il dan fa'il. dan tadi sudah diurai. Berarti intinya korokna itu sudah fi'il dan fa'il. Kalau korokna itu fi'il dan fa'il. Ma, di sini sudah bisa ditebak jabatannya. Ya, tapi sebelum kita mengatakan dia mafulbih. Karena dia juga adalah isim mausul. Sampai dengan ma ini. Kita sudah tahu ada fi'il, ada fa'il, ada mafulbih. Dan mafulbihnya ini isim mausul. Maka pada urayan selanjutnya, kita dihadapkan kepada jumlah. Hua, bamir. Harus begitu dulu. Karena dia kata yang mabni. Tapi menempati posisi rafak. Karena dia mabni. Karena dia mabni. Karena dia mabni. Nafi'un khabarul muhtada'i marbu'un. Wa alamatu raf'i'i dhammah wawahirah fi'akhirihi. Kalau begitu, huwa na'fi'un jumlah atau bukan? Jumlah. Jumlah apa namanya? Jumlah silah ya? Jumlah silah. Dan dia jumlahnya jumlah ismiyah. Maka selanjutnya adalah wal jumlatul ismiyah hiyah jumlatus silah. Itu kesimpulan. Wal jumlatul ismiyah hiyah jumlatus silah. La ma'hallalaha min al-i'arab. Jadi enggak ada. Iqropnya balik ke Muptada'u Khobar gitu, Pak. Iya, supaya kita tahu aja sebenarnya kalau ini adalah jumlah yang terdiri di Muptada'u Khobar gitu aja. Kalau ingin langsung mengatakan jumlah tusilah, enggak masalah. Jadi kalau jumlah tusilah itu huwa na'fi'un jumlah tusilah gitu, Pak. Iya. Dan dia kan jumlah ismiyah kan? Oh iya. Karena Muptada'u Khobar. Ya, iya. Jumlah tusilah. La ma'hallalaha min al-i'arab. Enggak ada kedudukan apa-apa. A'idnya mana? Dhamir huwa itu. Wal a'id dhamir huwa. Wal a'idu dhamir huwa. Ma'apa, kenapa di depan, Pak? Biasanya kalau a'id di belakang, Pak. Ya, enggak selalu. Itu kan contoh lalu. Itu kan zaman Nabi Adam. Sekarang zaman Jokowi. Jadi enggak baku ya, enggak selalu di belakang, Pak. Enggak lah. Lihat kalimate. Oh iya, Pak. Kalimate bedo ya, bedo. Jumlah tusilah ti'ulamah halam. Lagi pula, kemarin itu yang kita lihat adalah jumlah fialiah, kan? Jumlah tusilahnya. Jadi jangan dilihat posisinya di belakang atau di depan persoalan Bhamir ini. Lihat aja Bhamirnya ini, kita kira-kira kembali ke ma'ah apa enggak. Kita kembali ke ma'ah itu ya. Kita sebut ya A'id. Bhamir yang memikat isi ma'osul. Maka ma'ah ini seandainya ditukar, diganti dengan al-ladhi, sah-sah saja dan benar kalimatnya. Kara'na al-ladhi huwa na'fi'un. Lihayatina al-lam harfu jarrin mabni'un alal kasri. Hayati ismun majrurun bil-lam. Wa'alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirihi. Wahu mudaf. Na'bhamir. Bariz mutasid mabni'un al-sukun. Tapi fi ma'hal lijarrin mudaf ilaih. Tapi na'anya karena Bhamir, sebut dulu bahwa dia Bhamir. Seperti sebelumnya tadi. Na, Bhamir, bariz mutasid. Mabni'un al-sukun. Walau dia mabni'un al-sukun, tapi dia menempati posisi jar. Karena iya mudaf ilaih bagi hayati. Fi ma'hali jarrin li'anahu. Gak usah pakai li'anahu langsung aja. Fi ma'hali jarrin mudafun ilaihi. Pemborosan kata padahal sudah bisa tercapai maksudnya. Gak perlu pakai li'anahu. Begitu juga huwa tadi itu. Sebelum kita bilang dia mabtada. huwa itu Bhamir. Bariz mutasid. Mabni'un al-fathih. Fi ma'hali raf'in. Nubtada. Gak usah pakai li'anahu. Pemborosan kata ketika pandemi begini harus hemat. Nah, selesai nomor tiga. Qara'na ma'huwa na'fi'an li'hayatina. Saya ingin mendengar bagaimana nomor tiga ini dipahaminya. Coba silahkan. Satu orang, bahasa Indonesianya apa sih? Artinya. Siapa? Silahkan, siapa? Boleh? Torokna. Torokna itu posisinya sebagai fi'il. Bukan itu yang saya maksud. Artinya. Kami membaca apa yang baik. Bagaimana arti kalimat ini sampai ujung, sampai akhir nomor tiga ini? Artinya, kalau gak salah, apa yang berguna bagi kehidupan kami. Ya. Itu artinya. Orokna ma'huwa na'fi'an li'hayatina. Nomor tiga, ada pertanyaan? Ada yang menanyakan? Saya, Pak. Sesuatu nomor tiga. Ya. Berarti li'hayatina itu, kalau itu bisa digabungkan ya? Li'hayati. Harfu jar dan istimajur. Bilamin wa'alamatujarihi kasrati wa'huamudof. Bisa gak, Pak? Gitu, Pak. Li'hayati. Kalau menguraikan begitu, diuraikan kata per kata, dirgah. Lam itu kan kata tersendiri sebenarnya. Hayat, kata kedua. Nah, kata ketiga. Ada tiga kata ini. Maka ketika menguraikannya, lam diurai dulu. Al-lamu harfu jarin mabdiun alal kasri. Selesai. Kalau ingin melambahkan juga, yajurul isma ba'adahu. Yaitu menjarkan kata sesudahnya. Tapi itu gak penting itu. Dengan sendirinya kok orang tahu kalau setelahnya ma'jurur. Masuk ke kehayati. Ismun ma'jururun bilam wa'alamatujarihi kaslahu bahirafi akhiri wa'huamudof. Masuk ke kata yang ketiga sekarang. Harus begitu. Maksudnya kalau menguraikan, jangan tanggung-tanggung. Harus dipisah. Lam diurai sendiri. Hayati diurai sendiri. Nah diurai sendiri. Kecuali kalau ingin ringkas. Ringkas. Lam huruf jar. Hayati ma'jurur dengan lam. Tandanya kasroh. Nanya mudaf ilai. Beres udah tuh. Kalau ingin ringkas. Yang penting tahu kalau lamnya huruf jar. Hayati itu ma'jurur karena lam tadi. Nanya ada dia mudaf. Nanya adalah mudaf ilai. Tapi kalau ingin rinci. Urayannya yang seperti tadi. Alamu harfu jarin. Bapaknya na'al kasri. Yajurul isma ba'dah. Hayati ismun ma'jururun bilamu alamatujarihi kaslahu bahirafi akhiri wa'huamudof. Na'bamir. Ba'kis mutasir ma'udin al-sukun fi mahal lijarin mudafil ilai. Kalau ingin ringkas aja. Nggak masalah. Karena target utamanya yang penting itu adalah. Tahu kedudukan kata per kata. Itu yang kita inginkan. Korok na'fi ilfa'il. Fa'il. Ma'fubi. Ma'fubi. Huwa na'fi adalah jumlah tusila. Huwanya sendiri adalah aid. Lamnya huruf jar. Hayati ismun ma'jurur dengan lam. Dia mudaf. Nanya mudaf ilai. Ilai. Singkat gitu aja bagus. Itu target paling utama itu. Alhamdulillah. Target paling utama. Huwa na'fi'un. Jumlah tusila. Lamah halam. Minal'i rabi. A'idun huwa. Berarti itu. Mubtada khobar juga ya. Bapak ya. Yang mana? Huwa na'fi'un. Memang mubtada khobar kan. Huwanya sendiri kan diuraikan tadi mubtada. Nafi'unnya khobar. Jumlah bukan kalau begitu. Jumlah istilah. Jumlah. Jumlah. Lama halam. Itu di Nafi'unnya Pak. Lama halam. Dua-duanya dong Ibu. Kan jumlah. Oh iya. Tapi berarti. Kalau Nafi'un saja berarti khobar doang dong. Iya. Padahal yang diinginkan adalah Mubtada khobarnya. Oh iya. Masih wing. Namanya jumlah ismi ya. Dan akan menjadi jumlah tusilah. Sudah pasti gabungan dari Mubtada plus? Khobar. Khobar. Ini kita hadirkan contoh yang jumlah ismi ya. Kalau kemarin yang kita hadirkan jumlah fi'aliyah. Nomor satu itu jumlah fi'aliyah itu. Wahibbu ma tu'hibbuhu. Iya. Nempel ya. Akhirnya nempel itu. Iya. Itu jumlah fi'aliyah. Masih ada pertanyaan nomor tiga. Kalau enggak nomor empat. Kita lihat. Boleh tanya Ustaz? Boleh. Kalau huwanya kita gabung. Misalkan dia kan Mubtada sekalian aid ya. Misalnya huwa adomirun barisun munfasilun mabniun ala fathih. Fimahali roh'in. Aid gitu kan Ustaz? Boleh. Boleh banget. Boleh sekali. Tidak ada masalah. Karena memang huwa di situ aid. Daripada ia mungkin ditempatkan di belakang sekali. Boleh mendahului. Huwa disebut aid. Boleh sekali. Bagus. Itu bagus. Ide bagus. Ide bagus kusuma. Masih ada lagi? Tidak ada. Masuk nomor empat. Ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi ba'aq. Dari al-Quran ya? Wa ma'indakum yang fadu wa ma'indallahi ba'aq. Gak ada wa ma' yang bagi depan ma' doang. Jangan nambah-nambah. Ini ayat atau bukan? Ayat ya ini. Ayat Al-Quran. Menurut dirga ayat ini? Ayat ya. Yang lain menurut yang lain bagaimana? Ayat Pak. Ayat Al-Quran. Ada kainannya. Kenapa? Di belakang ada indallahi ba'aq. Maksudnya itu. Ayat bukan. Itu pertanyaan saya. Ayat atau bukan? Ayat Al-Quran. Oh iya. Ayat Al-Quran. Surah An-Nahal. Ayat 96. Surah An-Nahal. Ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'indakum yang fadhu wa ma'indallahi ba'aqin. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'indakum yang fadhu wa ma'indallahi ba'aqin. Salah-salah. Bukan ral. Yang fadhu ya. Bukan. Bukan bot. Bukan ral. Yang fadhu. Ma'indakum yang fadhu wa ma'indallahi ba'aqin. Jadi yang fadhu. Bukan yang fadhu. Bukan yang pabhu. Bukan yang fadhu. Bukan yang fadhu. Bukan. Bukan zal. Bukan bot. Tidak ada tersidit. Yang fadhu wa ma'indallahi ba'aqin. Ini fi'il atau bukan? Fi'il. Fi'il. Maldi atau mudore? Dore. Mudore. Mudore. Maldinya apa? Nafada. 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 Nafida. Nafida. Apa artinya? Abis. Apa sih? Sirna. Lenyap. Lenyap. Musnah. Musnah. Iya. Banyak artinya. Hilang bisa ya? Bisa jadi. Hilang. Lenyap. Musnah. Habis. Habis. Yang fadhu. Wa'lana jazi. Apa itu? Wa'lana jazi ba'aqe. Apa arti ba'aqe? Ke'kal. 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 Ini bentuk apa ini? Ba'koyabuku. Mas Dar. Bukan. Pak. Isimpa'il. Isimpa'il. Ba'koyabuku. Kalau ini isim fa'il, fi'il maldinya apa? Ba'k. Ba'kok. 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 Ba'k. Bukan. Ba'k. Ini kok. A'bukok. A'bukok ya, Pak. A'bukok. Saya tasrifkan. A'bukok yu beki ibeko an. Wa mu'bukon fu'ha mu'bukin. Wa'zaka mu'bukon. A'bukti ilah tu beki i. M'bukon mu'bukon. Nggak ketemu tuh, Ba'krin. bako bako ya beki bako ya beki bako bako ya buku bako ya buku gak juga ada bakiya bakiya ini baru benar bakiya mudareknya bakiya yabok yabokko yabokko wa yabokko wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa yabokko wajhu rabbika dhul jalali wal ikram jadi bakiya yabokko mas saudarnya bakiya yabokko baki bakiyatan salah itu simpail juga tapi untuk cewek baktian bakian bukan bakiya yabokko bakiya gak mau bukti baki bakon bakon bukan wujud tidam bako bako ya itu mas saudarnya bako pakai hamzah ujungnya bako kalau gak pakai al-islam al-baqo kalau pakai al-islam kalau gak pakai al-islam bako kalau pakai al-islam al-baqo oke kembali ke siapa yang tampil menguraikan nomor 4 silahkan Pak Andem mana Pak Andem Pak Andem Pak Andem nyimak coba Pak Andem ayo silahkan masa gak ada yang tampil berarti PR-nya gak dikerjakan besok-besok nagih PR gak saya kasih lagi bukan dirga Pak bukan gimana itu dimakan jaman jaman pakai bahasa Indonesia boleh gak Ustaz bahasa Indonesia nanti aja pakai artinya aja sekarang urayan dari kalimat ini kata perkata kata perkata tapi pakai bahasa Indonesia gak kata perkata misalkan maka muktada gitu isi mosul tapi muktada gitu gak sampai kecil-kecil gitu boleh misalkan indahnya itu merinci gitu umum boleh singkat aja kalau begitu ringkas maksudnya maka maka indahkum yang 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 fadu wama indahullah yang yang fadu makanya muktada isi mosul tapi muktada indahnya itu jublah silah hukumnya itu dia domir mutasir aib jabatannya nah yang fadu itu dia khobar dia khobar terus wama itu wanya itu wawu atop wanya lagi itu apa muktada indahullahnya itu indahullah itu khobar bakinya hinya itu aib bakinya gak tahu lagi Ustaz udah segitu aja Ustaz masih keliru kita coba Ustaz boleh ma'ismun ma'usulun mabniun ala sukun apa lagi ya tau mabniun ala sukun mutas pi ma'ali jarin mob apa mudokun ileh yan padu ismiu madi e'ismun mudareun ti'lun mudareun kok istim mudareun pi'il mudareun pi'ilun mudareun marfuun marfuun walamutu ropihi domatun dohirun pi'il ahirihi wah harfu apun mabdiun ala fathih ma' ismun ma'usulun mabdiun ala sukun pi'il mahali ropin mub tadau indah ismun makan mabdiun ala ala fathih wah mudok allahu allahi mudokun ileh majururun ala kasri makin salah itu mudok juga Allah 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 mudok isim isim muprod isim itu isim apa isimun fa'il kas apa sih kasroh wa'alamatuh ala kasri wahua sudokun ileh masih ada lagi coba deh saya pak hmm bismillahirrahmanirrahim ma ismun mausulun mabniun ala sukun wahua mubetadaun indah zorof makan mabniun ala alfathih kum domirun barizun muttasilun wahua khobarun yanfaddu fi'lun mudariun wa'alamatun rafi'hi dommatun zahiratun fi akhirihi wa harfu atof ma ismun mausulun wa'alamatuh mabniun ala sukun di akhirihi indah oh ya kum ya kum a'idun a'idun kum indah kum kum a'idun indah zorof makan zorof makan mabniun alal fathih allahu mudafun allahu mudafun bacanya apa a'idun allahi 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 mudafun ba'kin mudafun ilaihi wa'alamatuh 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 jari kasrati fi akhirihi sudah pak oke dari semua yang tampil sepakat mengatakan bahwa ma baik ma yang pertama maupun ma yang kedua adalah isim mausul yang jabatannya mubtada begitu ya iya itu benar seratus nilainya lumayan kan seratus buat ongkos satu buat makan coba nomor nomor empat ma yang pertama yang kalau ma yang pertama ini isim mausul dan dia mubtada tentu mubtada butuh kobar kobarnya mana indah 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 disini teruji disini sebenarnya rasa bahasanya itu ada apa tidak karena begini untuk tahu mubtada itu dan kobar itu sebenarnya rasa kebahasaan pun ikut andil ada ada andilnya coba dengar kalimat ini bahasa indonesia saya ingin tahu kalian bisa melihat mubtada kobarnya apa tidak orang yang masuk ke rumah itu rumah itu mubtada orang masuk rumah itu orang yang masuk orang yang masuk oh orang yang masuk kobarnya sudah ada mana kobarnya mana rumah rumah itu nah disini berarti rasa bahasanya memang kumpul rumah itu muktada orang yang masuk rumah itu ngapain nah harusnya bertanya begitu belum muncul kobarnya orang yang masuk orang yang masuk ke rumah itu tidak ada semua ya iya belum ada kobarnya orang yang masuk ke rumah itu pintar nah itu baru itu baru ada kobar orang pintar yang masuk ke rumah itu sudah ada kobar belum belum orang yang masuk ke rumah itu belum belum ada kobar dengarkan lagi orang pintar yang masuk ke rumah itu oh sudah 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 mana pintar pintarnya salah lagi itu naat namanya orang pintar yang masuk ke rumah itu belum ada Khobar orang pintar yang masuk ke rumah itu itu teman saya itu baru Khobar dengarkan sekarang teman saya yang pintar yang masuk ke rumah itu sudah ada Khobar belum jangan ragu loh belum belum teman saya yang pintar yang masuk ke rumah itu belum 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 saya sengaja nadanya saya buat datar supaya kalian lebih peka lagi seharusnya nada saya naik nadanya harus naik teman saya yang pintar yang masuk ke rumah itu seharusnya begitu itu nadanya ya lantutannya ya baru pulang dari luar negeri ya khobar itu khobarnya oke sekarang kita ambil contoh yang lain mobil yang baru belum ada khobarnya baru muktadak dengar Dengar lagi itu adalah rumah sudah dalam kata khobar belum disitu belum itu ada ulang ya udah 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 ada ulang lagi ada kuping yang mampet-mampet nih Dengarkan baik-baik itu adalah rumah sudah ada untuk ada khobar belum belum ada udah belum 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 ada ada lalik alba itu ya Oh ya ada ada bener-bener lalik alba itu ah begini aja deh biar gampang itu rumah ada untuk ada khobar belum ada ada itu rumah bagus ada 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 yang mana khobar bagus rumah bagus itu belum 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 rumah bagus itu mahal rumah bagus yang mahal dan besar belum 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 rumah bagus yang mahal itu besar rumah bagus yang mahal dan besar itu jauh dari rumah saya ya sudah ada itu cara kita begitu cara kita mereka-reka kita mencoba mencari tahu mana muktadak mana khobar ini juga sama maindakum yanfad wama indakum yang kudu saya baca kalian bisa mengerti yang mana khobar yang kudu masih ada lagi khobar tapi kalau kalian mengatakan indakumnya sendiri adalah khobar maka nadanya harus begini maindakum berhenti maindakum baru yanfadu yanfadunya entah bagaimana cara nadanya gimana bingung saya maindakum karena edakumnya sendiri sudah berakhir dengan kesenyapan istilahnya kan nadanya tinggi kemudian turun itu itu mobil itu mobil mewah mobil mewah itu besar mobil mewah yang besar itu mahal jadi nada naiknya itu masih muktadak tapi kalau kalian mengatakan maindakum yanfadnya bingung cari nada kayak apa lagi karena indakumnya sudah turun berakhir dengan senyap sudah maindakum yanfadu itu dari sisi intonasi dari penertian apa lagi jadi kedudukan kata kadang ada juga andilnya memberikan kepada kita mengilhami kita bagaimana cara membacanya bagaimana kita mengatur nada baca atau intonasi lah istilahnya maindakum yanfad maindakum yanfad maindakum yanfad wa maindallahi baq jadi ma yang isi mausul ini dia mubtadak khabarnya adalah yanfad yanfad wa maindallahi baq ma-nya mubtadak baqinnya ini adalah khabarul mubtadak nah kalau diurai ma adalah isi mausul ismun mausulun mabdinu ala syukun tapi mahali rab'in mubtadak indah itu adalah zorfu makanin tapi dia tidak mabni kalian kalian pernah mendengar min indillah pernah kalau pernah mendengar min indillah dalnya bisa turun kasroh dia gara-gara min ini sudah bukti kuat kalau indah itu bukan kata yang mabni mabni ya kalau dia mabni nggak mungkin dia menjadi kasroh kalau dengan masuknya min tadi padahal ada min indillah min indi anfusikum min indihi kalau indahu masih sama dengan indakum cuma maksud kita ingin melihat adakah perubahan dari fathah tadi menjadi kasroh gitu loh maksud kita ketika peluang perubahannya ada jangan sebut bahwa indah ini adalah mabni karena artinya ada peluang perubahan yang namanya mabni itu nggak berubah-ubah dalam segala situasi apapun pengaruh di depannya baik itu musim durian maupun musim hujan sama aja dia nggak berubah nah ternyata ada min indi anfusikum min indillah ada kasroh dalnya ini bukti kuat dan konkret bahwa indah bukan kata yang mabni kalau begitu indah adalah zarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhirihi wa huwa mudhaf kum pemir barizun mutasil mabniun ala sukun tapi menempati posisi jar di mahal jarin mudhaf kita masuk ke yanfadu yanfadu fi alun fi'il dulu harus diurai mudhaf marfo kita jari kita jari li tajar rudihi li tajar rudihi dengar dulu li tajar rudihi li tajar rudihi li tajar anin nawasibi wal jawazimi karena terbebas atau kosong dari huruf nasob dan huruf jazam itu maksudnya baru kita kasih tanda dia apa tanda bahwa dia marfo wa alamatu rabdihi bammatun wahiratu di akhirihi ada fa'ilnya apa tidak ada ada apa fa'ilnya domir mustatir domir mustatir domir mustatir wafa'iluhu domir mustatir jawazan takdiruhu huwa wahuwa a'id ini jumlah apa tidak sekarang jumlah jumlah apa fi'liyah wal jumlatul fi'liyah hiya jumlatus silah la mahala laha minal ni'arab sebentar iya betul yanfa 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 oh 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 sebentar wal jumlatul wal jumlatul fi'liyah wal jumlatul fi'liyah sebentar-sebentar ma'indakum yanfadu alladhi andakum huwa yanfadu wa ma'indu Allah oh kenapa bukan indakumnya yang jumlah silah ya bukan 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 jumlah tusila indakum itu bukan jumlah dia ibafah saja mu'af dan u'afun ilaih 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 sebelumnya alladhi andakum huwa yanfadu ada 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 apa namanya mubtada ada ada mubtada yang yang apa namanya yang sembunyi yang sembunyi ya ini tafsirannya kesana jadi yanfadunya ini tetap jumlah jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah jumlah fi'liyah nah baru huwa yanfad secara keseluruhan jumlahnya ini yang disebut dengan jumlah tusila alladhi la lallati la ma'allalaha minal yang Arab yang tidak mempunyai kedudukan tertentu dalam susunannya ma'indakum huwa yanfadu wa ma'indallah huwa ba'atin jadi huwa yanfadu berarti mubtada dan khobar mubtada dan khobarnya ini yang menjadi jumlah tusila la ma'allalaha minal la ma'allalaha minal Arab yanfadunya sendiri adalah jumlah yang menjadi khobar untuk untuk ma' yang ada di awalnya ma' yang ada pada kalian itulah maksudnya nih itulah yang yang habis atau musnah atau sirna itu yang sirna wa ma'indallah huwa ba'atin dan apa yang ada di si Allah itulah yang kekal wa ma'indallah huwa ba'atin wa ma'indallah huwa ba'atin yang tadi yang tadi yang tadi yang sama dengan yang sama dengan yang sama ini sama Zorof makan berarti gak mabni ya berarti tapi bisa ini mansub mansub ya iya dia mansub tidak mabni dia Zorof makan Zorof makanun wa alamatu nasbihi ya iya Zorof makanin mansub wa alamatu nasbihi fathah baru dia mudaf wa huwa mudaf Allahi mudaf Allahi mudaf ilaih majrur nah bakinnya ini adalah khobar khobar marfu apa tidak marfu apa tanda rofanya di sini kasroh masa khobar kasroh seharusnya sih ke domah terus gimana cara menyelesaikannya bakin adalah khobar seharusnya bemah gitu khobar muqadar khobar muqadar khobar muqadar marfu nah itu dia marfu di domatin muqadaroh ala 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 domah yang yang diperkirakan ada seandainya dimunculkan kira-kira ada di atas mana kof di atas kof di atas kof di atas kof iya salah oh baki ya baki ya di atas ya di atas ya ya nya mana ilang ilang maka harus dibilang begini bakin khobar mubtada marfu'un wa'alamatu rab'ihi dommatun muqadaratun ma'ala liya al-mahlufah tapi disini kalau di google ya kalau bakin situ khobar lima marfu'un di domati muqadaratun di anahu ismun mankus memang mankus karena memang ada iya nya tapi yang namanya isim mankus itu wahai mbah google adalah setiap isim yang ujungnya huruf ya batin ini adalah menyimpan iya karena iya nya tidak dimunculkan maka sebagai gantinya tanwin maka tanwin ini namakan tanwin pengganti istilahnya tanwin ul iwab jadi tanda tanda dommah tadi muqadaroh kan seandainya muncul di atas kof atau di atas ya di atas ya di atas ya seandainya boleh muncul ya itu kita akan bilang bakiun kayak kalian bilang tadi fi'alun madiyun 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 padahal fi'alun ma'abdin nah ma'abdin itu sama dengan bakin ini asalnya ma'abdiyun ya asalnya begitu tapi enggak boleh iya nya harus dihilangkan sebagai gantinya tanwin kasroh sama dengan ini kabarul muqtada'i ma'abdin kalau kalian akan mengatakan indakum ini adalah jumlah tusilah bisa tapi dengan catatan ada bomir huwa yang tersembunyi saya kira ini lebih mengena jadi kalimatnya seharusnya kalau ditafsirkan mahuwa indakum ini lebih mengena jadi huwanya sendiri adalah mubetada'un mubetada'un mahzuf mubetada'un mahzufun indakumnya adalah zaraf mudab dan mudaf ilai menjadi khobar limu bertada'in mahzuf jadi ada mubetada'a kedua agar supaya yang padunya ini menjadi jumlah tusilah segaligus airnya ada di situ tapi kembali lagi ambil saja pendapat yang pertama tadi itu saya kira lebih-lebih lebih mengena dalam susunan ini ma'indakum huwa yanfadu wa ma'indallah huwa baqin asalnya begitu ma'indakum huwa yanfad wa ma'indallah huwa baqin adalah khobar dari ma'indakum huwa yanfadu wa ma'indallah huwa baqin atau huwa baqin nah gitu huwa baqin itu menjadi jumlah tusilahnya bakin sendiri adalah khobar dari ma missed pay ma'indakum marfu'un walamatur pahi dommatun mukadaratun ala alyaan mahzufa li'anahu min 눈i Karena ia berasal dari isim Mangkus. Yan Fadu. Yan Fadu. Yan Fadu. Yan Fadu berarti A'idnya itu huwanya berarti ya. Karena domir mustatirnya ya Pak ya. Berarti itu jumlah silah. Iya. A'id huwak jumlah itu silah. Seperti belajar bahasa Arab Qur'ani ya. Ma'ing dakum yan Fadu wa ma'ing d'Allah hibak. Ya Allah. Nah selesai kita membahas isim Musulma ini. Kita akan masuk ke Ma'at-ta'adjubiyah. Ma'at-ta'adjubiyah. Masih isim. Ini masih isim. Yaitu isim nakirah yang berfungsi menyatakan kekaguman atau keheranan. sering diartikan alangkah. Ma'at-ta'adjubiyah. ini diarapkan sebagai isim ta'adjub mabini alas sukun. Tapi menempati walaupun dia mabini alas sukun tapi dia menempati posisi Rafa. Karena ia Mubtada. Mubtada. menempati posisi Rafa. Karena ia menjadi khobar Mubtada. Kalimat ajmalas sama menempati posisi Rafa. Karena ia menjadi khobar Mubtada dari Ma'at-ta'adjubiyah. Apa kedudukan Ma'at-ta'adjubiyah di sini? Mubtada. Mubtada. Mabini alas sukun ya. Mabini alas sukun fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Betul sekali. Ajmalah. Ajmalah fi il mahali raf'in. Fi il mahali raf'in. Fi il mahali raf'in. Mabini apa tidak? Mabini. Mabini. Mabini ala apa? Mabini ala al-fath'i. 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 Kenapa? Kenapa al-fath'i? Mabini al-fath'i. Firmadi. Firmadi. Ada fi il mahali raf'in. Al-fath'i. Ada fi il mahali raf'in. Al-fath'i. Seperti korona tadi. Tidak disambung dengan domir. Ini jawaban yang paling 100. Karena tidak ada pengaruhnya ya. Dari. Lianna hu lam yattasil bihi syai'un. Karena belum bersambung dengan apa-apa. Lianna hu lam yattasil bihi syai'un. Syai'un. Belum dikasih apa-apa. Belum bersambung. Belum bersambung. Bukan belum dikasih. Belum bersambung. Belum bersambung dengan apa-apa. Kalau ini fi il mahali, ada fa'ilnya apa tidak? Ada. 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 Fa'ilnya mana? Fa'ilnya hua. Komir, mustatir. Takdir, mustatir, hu hua. Huwa. Betul sekali. Di sini kita tidak perlu bicara jumlah silah. Karena ma-nya ini bukan ma-mau suliah. Jadi sudah berhenti sebatas itu. Ada fi il, ada fa'il. Apa kedudukan as sama'ah? Makul bih. Makul bih. Mab'ulun bih. Oh ya sama'ah ya. Wa'alamatunasbihi fathatun wahiratun a'firihi. Ajmalas sama'ah. Jumlah bukan ini? Jumlah. Jumlah fi iliah. Jumlah fi iliah ini. Menempati posisi rafak fi mahal li raf'in. Karena ia menjadi khobar mubtadak. Itu keterangannya. Kalimat ajmalas sama'ah. Menempati posisi rafak. Karena dia khobar mubtadak. Ma'nya sendiri. Ma'nya sendiri. Ma'at ta'anjubiyah. Ma'beni ala sukun. Tapi menempati posisi rafak. Karena dia mubtadak. Ma'nya adalah mubtadak. Ajmalas sama'ahnya. Itu adalah khobarnya. Ajmalahnya sendiri fi ilmavi. Di dalamnya ada fa'il. Berarti dia jumlah. Namanya jumlah fi iliah. Jumlah fi iliah ini menempati posisi rafak. Karena ia menjadi khobar untuk ma'ah. Sebagai mubtadak tadi. As-sama'ah ma'f'ul bih mansubun wa'alamatun asbihi. Fathatun wa'firatuh. Sampai poin ini. Ada pertanyaan? Oh iya berarti. Membedakan Ma'ismun Ma'usul dengan Ma'at ta'anjub apa Ustaz? Kayaknya susah. Lihat fi ilnya itu. Dia selalu menggunakan fi il mengikuti pola af'ala. Oh iya. Ajmalah. Selalu itu. Ma'ahsanan nurah. Ma'ajmalas sama'ah. Ma'akbaral arduh. Selalu mengikuti. Ma'ahla kalamaka. Alangkah manisnya ucapanmu. Tutur katamu. Ma'ahla kalamaka. Ahla dari huluun. Tahu arti huluun? Manis. Gunakan pola ahla. Ma'ahla kalamak. Alangkah mahalnya. Ma'ahla. Alangkah murahnya. Ma'arkhasa. Alangkah dinginnya. Ma'abroda. Alangkah panasnya. Ma'aharro. Alangkah banyaknya air. Ma'aksaral ma'a. Alangkah dinginnya cuaca. Ma'abroda. Alangkah beraninya orang atau manusia. Ma'ashja'al insan. Nah. Harusnya menjadi ma'af ulbi. Alangkah kotornya tempat ini. Ma'aw sahho hadal makana. Pokoknya kalau sudah mengikuti pola af'ala. Ajmala, akbaro, ahsana, aswaro, ahla, arghasa, dan seterusnya. Pastikan ma'anya adalah ata'ajubiyah. Bukan ma'usul. Oh namanya ma'ata'ajubiyah. Bukan ma'usul ya Pak. Bujuk buneng. Bujuk buneng. Dari tadi kita sudah beralih ke poin B. Ini adalah ata'ajubiyah. Masih juga. Ini ya namanya ata'ajubiyah ya katanya. Iya. Kemana baik. Baik. Banyakkan pusing. Pusingnya Bu Nurhasana bisa ketawa. Jadi, untuk ta'ajub menyatakan keheranan atau kekaguman, format kata kerja mengikuti pola af'ala. Harus di format dulu. Pak, itu kan isim tafdil, Pak. Kan ada akbaro, kan termasuk isim tafdil. Enggak, begitu. Kalau isim tafdil, pasti akbaru. Oh, begitu ya. Ajmalu. Ahsanu. Aswaru. Ini ajmala yujmilu ijmalan. Asgara yusgiru isgharan. Akbara yukbiru ikbaran. Ahsanu yuhsinu ihsanan. Aslamu yuslimu islaman. Akramu yukrimu ikraman. Ahla yuhli ihlaan. Afdayufdi ifbaan. Amda yumdi imbaan. Arda yurdi irbaan. Azda yujdi izdaan. Abla yubli ibelaan. Kalau isim tafdil, ajmalu. Allahu akbaru. Bunurah sana. Jadi kalau ini, ma'ajmala sama'a. Kalian robah menjadi ma'ajmalu sama'a. Udah berobah lagi artinya. Ada seorang ayah. Pada suatu malam, di perkampungan, di malam terang bulan, malam purnama, cahayanya cahaya purnama, berarti ahok ya. Masuki cahaya. Cahaya purnama. Ketika dibuka jendela, si bapak, si ayah ini melihat ke arah langit sana. putrinya ada di sampingnya, di jendela itu, putrinya mengatakan, sambil juga melihat ke arah langit, pada malam terang bulan itu, kata putrinya, ma'ajmalu sama'a ya'abi. Apa kata ayahnya? Nuju muha ya'benati. Ma'ajmalu sama'a ya'abi. Dengarkan kalimatnya. Perhatikan harokatnya. Perhatikan harokatnya. kata ma'ajmalu sama'a ya'abi. Bapaknya spontan langsung menjawab. Nuju muha ya'benati. Si pertanyaannya. Nah, karena bertanya. Tapi anaknya nggak nerima bahwa dirinya sedang bertanya. Anaknya protes. Ah, enggak. Bukan itu mau saya, ayah. Kata si anak. Kata putrinya. Terus, mau kamu apa, nak? Kata si ayah. Saya itu sedang kagum melihat langit sana. Karena terang bulan. Ada cahaya purna ma'abasuki. Kata ayahnya, kalau begitu harokatnya perbaiki, nak. Jangan ma'ajmalu sama'a. Tapi ma'ajmalu sama'a. Kalau ma'ajmalu sama'i. Ketika kamu mengatakan ma'ajmalu sama'i, berarti kamu bertanya, apanya langit yang paling indah, ayah? Maka aku ayahmu akan menjawab bintangnya, nak. Ternyata kamu menginginkan alangkah indahnya langit. Oke, kalau begitu, jangan bilang ma'ajmalu sama'i. Tapi kamu harus bilang ma'ajmalu sama'a. Coba lihat. Si Bapak ini adalah... Si Bapak ini adalah Bapak Bahasa Arab dunia. Siapa beliau? Al-Imam Sibawih. Al-Imam Sibawih pada suatu malam, membuka jendela di rumahnya, disusul putrinya. Di malam terang bulan, putrinya melihat ke langit, sambil berucap, ma'ajmalu sama'a. Bapaknya yang memang Bapak Bahasa Arab, langsung mengatakan, Nuju muha ya Ibnati. Anaknya protes lagi. Saya bukan itu maunya. Saya itu sedang kagum, ayah, melihat langit yang indah begini. Kata si Bapak, kalau kamu kagum, jangan begitu redaksinya. Nah, redaksinya adalah ma'ajmalu sama'a. Beda harakat, beda arti. Yang tadinya belum tahu, kita beritai. Beda harakat, beda arti. Maka, fi'il ma'adhi ini jangan dirobah-robah harakatnya. Beda antara ajmala dengan ajmalu tadi. Alangkah bagusnya perkataan kamu, ma'ah sana kala maka. Kalamanya harus mansub, karena dia ma'pul bi. Alangkah bagusnya buku kamu beli di mana sih? Ma'ajmala kita baka. Aina istarai tahu? Pasti istarai tahu, karena buku, bukan istarai tempe. Ma'ajmala kita baka. Alangkah bagusnya tulisan kamu, ma'ajmala kita bataka. Atau ma'ah sana kita bataka. Harus mansub kitabah juga. Harus mansub, karena ma'pul bi. Pokoknya setelah fi'il ini, semua mansub, semua mansub, semua mansub. Sampai poin ini. Ada pertanyaan lagi sebelum masuk ke C. Ma'ajmala sama'a kitabah, ma'ishtarai tahu. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ma'ajmala sama'a kitabah, ma'ishtarai tahu. Itu beda kalimat lagi, dirga. Kalau ma'ajmala sama'a, alangkah indahnya langit itu. Kalau ingin mengatakan alangkah bagusnya buku kamu, ma'ajmala kita baka. Jangan disambung. Ma'ajmala sama'a kitabah, istarai tahu. Bukan. Bukan begitu. Beda lagi. Berapa kalimat itu digabung-gabung lagi. Jangan digabung. Ma'ajmala sama'a kalimat sendiri. Ma'ajmala kitabah. Kalau contoh tadi itu, itu. Saya ingin mengatakan contoh saja, sekedar contoh baik. Alangkah bagusnya buku kamu, mas. Beli di mana. Gitu loh. Gak ada hubungannya dengan Ma'ajmala sama. Lain lagi. Sekedar contoh lain, kita akan mengatakan, alangkah bagusnya buku kamu. Beli di mana. Ma'ajmala kita baka. A'inashhtarai tahu. Kenapa tahu? Karena buku. Bukan tempe. ditulis lagi itu. Tahu tempe. Tahu tempe. Tahu tempe. Karena orang Indonesia tahu tempe. Lantadali illa gofartahu. Lantadali illa gofartahu. Gimana, gimana, gimana? Ada dalam doa soat hajatnya. Lantadali illa gofartahu. Gak begitu, Pak. Gak begitu redaksinya. Lantadali illa gofartahu. Begitu redaksinya. Lantadali illa gofartahu. Lantadali illa gofartahu. Asalnya gofartahu. Dirga mau ngambil tahunya itu. saya tahu. Saya tahu. Wasil ya, Syekh. Ada pertanyaan lagi? Sudah. Sudah paham ya. Tentang Ma'at'ajubi ya. Kalau menyatakan keheranan itu. Redaksinya. Tapi kalau kita Muslim. Kalau memang kita ini adalah Muslim-Muslimah. Sebelum redaksi ini, bagus sekali kalau diawali dengan Subhanallah, ma'ajmalas sama. Subhanallah, ma'ajmalal jibal. Subhanallah, ma'akubaral arda. Subhanallah, ma'awsa'al bihar. Subhanallah, langkah luarnya lautan itu. Diawali dengan Subhanallah. Kenapa begitu? Karena Subhanallah adalah zikrullah untuk menyatakan kekaguman, pesona, keheranan kita. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu, keindahan, pokoknya pesona-pesona sesuatu atau apapun, bagus sekali kalau kita awali dengan Subhanallah, cakep banget pemandangannya. jangan bilang gile, bro. Cakep habis. Udah bronya gile, cakepnya habis lagi. Bronya gile, cakepnya habis. enggak nyisah. Seharusnya Subhanallah, cakep sekali. Bagus sekali. Pak, mau tanya Pak, misalnya artinya begini. Sungguh mulia Habib kami. Bahasa Arabnya gimana, Pak? Ada di akhirnya, Pak. Ma akrama Habibana. Ma akrama Habibana. Habibana kami ya. Sudah? Sudah, Pak. Ya indah nabi soal. Jangan ma indah nabi soal. Lam ya boko lana soal. Gitu kalimatnya. Lan ya boko ya, taib taib. Ya boko. Lihat bagian C. Sekarang Ma al-istifahmiah. Ini juga isim. Yaitu Ma yang digunakan untuk bertanya. Kalau ini relatif mudah. Karena akrab. Populer. Sering kita ucap. Sering kita dengar. Mahadha. Ya kan? Mas Muka. Tahu arti Mas Muka? Siapa namamu? Kalau pakai ema ya. Ya, dalam bahasa Arab beda Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, siapa namamu? Kalau Arab, apa namamu? Maka salah kalau kita bilang mengikuti bahasa Indonesia. Kita terjemahkan. Manis Muka. Muka. Gue tidak manis. Manis Muka. Salah kalimatnya. Yang benar. Mas Muka. Dan ini adalah bahasa Arab fasunya. Tapi kalau dalam pergaulan sehari-hari, seringkali emanya pun dihilangkan. Langsung. yang dipentingkan adalah nada tanyanya, intonasi dia. Ismuka. Langsung dipatahkan. Ismak. Saya ingin tahu nama Anda. Maka dia memulbih dia. Ismuka. Ismuka. Ismuka al-Karim. Ismuka tam al-Karim. Nama lengkapmu. Ismuk. Ismuka al-Karim. Tapi kalau ingin fasih, Mas Muka. Berapa nomor teleponnya? Nomor telepon kamu berapa? Dalam bahasa kita berapa? Dalam Arab, Marokmu jauwalika. Marokmu telefonik. Marokmu hatifik. Marokmu baitik. Pakai ma, bukan kam. Karena artinya akan jauh beda. Maksud kita begini, Maksud yang nerima nanti begitu. Beda. Kita inginnya, Berapa nomor HP kamu? Menurut kita, Berapa? Lalu diterjemahkan apa adanya. Kam, Orang Arab yang mendengar kalimat begini, Pasti akan jawab, Isnen. Kalau dia punya nomor, Ada dua nomor yang dia miliki. Atau kalau tiga, Saya punya tiga nomor katanya. Yang satu, 0852. Yang satu lagi, 0811. Yang satu lagi, 0812. Itu namanya, Itu bertanya dengan kam itu. Apa nomor teleponnya? Saya, Alhamdulillah sih, Punya tiga, Ada empat kayaknya. Karena lain, Yang dipahami mereka, Dengan pertanyaan kam. Maka kalau ingin tahu, Nomor teleponnya berapa, Pakai ma. 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 Ma yang semacam ini, Ini karena digunakan untuk bertanya, Namanya, Ma. 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 Yaitu, Isim yang digunakan, digunakan untuk apa? Intanya. Digunakan untuk bertanya, tentang sesuatu yang tidak berakal. Contoh, Ma. Mas Muka, Ma-nya adalah Mubtada. Catatan, jika isi Ma ini didahului oleh huruf jar, maka alif diakhirnya dihilangkan. Contoh, Min Ma, dari apa? Tulisannya nanti harus Min Ma. Oh, itu bukan. Man, kalau itu Ma-nya adalah Ma-Mau-Sulia. Oh, karena Ma. Kalau Ma-nya Ma-Sulia, kalau ada Min sebelumnya, alif di ujung Ma-nya nggak hilang. Yang hilang itu kalau Ma-nya Ma-istifahmiya. Dari apa Ia diciptakan? Min Ma-kuliq. Kuliqa Min Ma-indafiq. Ya kurjuin Mba-ini Sulbi wa-tara'i. Alifnya hilang itu, karena Ma-nya Ma bertanya. Tentang apa mereka bertanya? Coba, bahasa Arabnya apa? Tentang apa mereka bertanya? Tentang apa? Min Ma-takul. Min Ma-takulun. Bukan. Nggak selalu dengan Min loh. Tentang apa mereka bertanya? Ma-takulun. Amma-yatasa'alun. Anin nabai al-azim. Alladihum fihi mukhtalifun. Tentang apa mereka bertanya? Tentang apa mereka bertanya? Itu yang saya inginkan. Yang saya inginkan. Amma-yatasa'alun. Nggak usah diterusin maksudnya. Amma-takulun. Oh iya. Amma-takulun. Nah, di situ Ma-nya Ma Istifahmiah jalur oleh An. An itu rufjar. Maka alifnya hilang. Itu sebabnya Juz Amma, alifnya hilang tuh. Amma. Asalnya An plus Ma. Ada alif. Tapi karena An itu mendahului Ma Istifahmiah, maka alifnya dihilangkan. Sejuhur, Pak. Di sini, Pak. Di sini sudah Isya. Alhamdulillah. Oke, kita batasi sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Syukuran lak. Jazakumullah khairan khatira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bapak-Ibu, buatan dulu sebentar ya. Pak Zena, Bu Ibi Manila. Taumur. Taumur.